selamat menikmati Bang Indrayana sama Kak Agustina yang pada hari ini lakukan apa namanya resepsi pernikahan mereka yaitu di hari yang baik ini pada tanggal 2 bulan 2 di tahun 2020 ini merupakan momentum yang sangat baik yaitu tanggalnya itu dari tanggal 2 bulan 2 dan tahun 2020 ini Bang saya ingin bertanya dengan abang kenapa bang mengambil waktu yang sangat bagus ini dalam hari resepsi pernikahan abang pada hari ini oke youtube selo kenapa saya mengambil hari yang bertempatan dengan tanggal 2 bulan 2 tahun 2020 karena ini faktor sejarah bagi kami berdua ini bersama untuk istri saya Agustina yang baru saya nikahi kemarin dan hari ini resepsi saya untuk menjaga nilai-nilai perkawinan ini makanya kami ambillah langkah berdua ini untuk menetapkan tanggal ini kenapa tanggal ini harus dua-dua karena bagaimanapun ini perkawinan yang dua-dua buat saya dan buat Agustina semoga di perkawinan ini untuk menjadi perkawinan yang sangat-sangat berarti dalam hidup mungkin kita maafkan Tuhan makasih Tuhan untuk mempunyai kebanyakan kebanyakan kami sampai ke jatah begitu gitu ya perasaannya sendiri gimana bang mungkin ini pernikahan yang kedua bagi abang kedua-duanya artinya di tahun ini tanggal yang baik ini sama-sama menghadapi pernikahan yang kedua begitu ya iya oke bang apa sih bang yang abang merasakan pernikahan yang kedua ini dan tekat abang untuk menjalani rumah tangga yang kedua ini seperti apa bang perasaan yang hidup bahagia lebih bergeraskan semoga bagaimanapun selamat datang selamat jodoh semoga selain itu semoga cantik dan kita kita dan kita kita bahagia kita akan untuk mengajukan hidup kita lah mungkin ada sesuatu yang abang ingin sampaikan mungkin terhadap anak-anak kemudian anak-anak keluarga yang mungkin yang ikut merestui yang ikut berbahagia juga pada hari ini sesuatu yang ingin abang sampaikan yang jelas saya ingin sampaikan pesan untuk hal keluarga terutama anak kami berdua antara saya anak saya anak saya untuk menerima lah apa yang menyangkut hubungan orang tua kedua-duanya jadi kita menganggap sama yang anak daripada istri saya saya anggap segi anak saya pribadi dan anak saya pun juga dianggap anak-anak dia oleh Agustina dan semua keluarga ikut mendukung tentunya kita mohonkan untuk ke depannya arti anak-anak keluarga dan sebagainya itu segalanya iya segala tetap segalanya tetap segalanya karena periwangan kita ini kan hanya untuk keluarga untuk anak kalau untuk pribadi tidak boleh kita seperti ini baik kak saya kembali kepada kak Agustina kak gimana perasanya kak setelah kemarin dua hari yang lalu melakukan akad nikah dan hari ini adalah resepsinya tadi sudah disampaikan arti bahwa hari ini merupakan arti yang sangat mendalam yaitu sama-sama menghadapi pernikahan yang kedua gimana kak perasanya ya buat saya ini momen yang sangat-sangat terindah sangat-sangat berkesan sangat-sangat berarti buat kami berdua semoga ini untuk yang terakhir kali sampai maut memisahkan buat kita berdua kesan dan pesan buat saya buat keluarga dimanapun berada orang tua adik-beradik kakak adik abang anak-anak mohon dukungan dan doa restunya buat dari kalian doa saya semoga berkah semua ini dan mohon kehadirannya buat diundangan kami berdua pada hari ini tanggal 2 bulan 2 2020 di blog PTN SMK blog B nomor 4 itu itu komonon dari kami selain merasa bahagia kak gimana kak tekadnya menjalan kehidupan rumah tangga ya mungkin menurut Bang Indra tadi ini merupakan yang terakhir kak yang terakhir itu harapan ke depan kakak seperti apa menurut saya untuk mengarungi sebuah rumah tangga luar biasa pengorbanan liku-liku kehidupan yang kami jalani suka duka ya namanya istilahnya kita perbeda keyakinan itu sudah kita rasakan semua kita jalani semua tapi semua kepercayaan keyakinan itu sama tergantung pribadi kita lagi yang menjalankannya orang kedua belakian saya pun minta maaf minta mohon minta restu dari mereka oke baik teman-teman selonius sekian perbincangan saya dengan kedua mempelai yang sangat baik ini pada hari ini semoga pernikahan mereka langgeng sampai maut yang memisahkan bagi teman-teman selonius yang baru pertama kali menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, dan share kemana-mana biar teman-teman anda tahu apa yang anda ketahui Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata